Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali Kali ini kita akan melihat hasil pertandingan Liga Inggris yang merupakan lanjutan dari pertandingan sebelumnya 5 klub papan atas saat ini Staten Hammersburg di peringkat pertama Chelsea FC di peringkat 2 Leicester City di peringkat 3 Liverpool FC di peringkat 4 Southampton di peringkat 5 Untuk klub papan atas lainnya Manchester United di peringkat 9 Manchester City di peringkat 11 dan Arsenal di peringkat 12 Di 3 tim zona degradasi saat ini West Bromwich Albion di peringkat 18 Burnley di peringkat 19 dan Seville United di peringkat terakhir 5 pencetak gol terbanyak saat ini dipegang oleh Son Hyong Min dengan 9 gol dari Spurs dan di 5 pemberi asis tersukses saat ini dipegang oleh Harry Kane dengan total 9 asis yang juga merupakan pemain dari Spurs Hasil pertandingan Pertandingan pertama Pulham versus Everton Pertandingan ini dibenangkan oleh Everton dengan skor 3-2 Dan kemenangan ini Everton naik 1 peringkat dari peringkat sebelumnya Kita beres dalam pertandingan ini Domenico Vertlewin sabet posisi pertama dari Son Hyong Min sebagai pencetak gol terbanyak sejauh ini dengan total sudah mencetak 10 gol Sumbang asis dalam pertandingan ini Lukas Digny masuk dalam daftar 4 pemberi asis tersukses saat ini di Premier League Selanjutnya di pertandingan kedua Seville United berhadapan dengan West Ham United Pertandingan ini dibenangkan oleh West Ham United dengan skor 1-0 saja Dengan hasil ini West Ham United langsung tancap gas dan naik ke peringkat 8 kelas main sementara Di pertandingan ketiga Leeds United berhadapan dengan Arsenal Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kosong Dengan hasil ini kedua klub dapat tambahan 1 poin dan naik 1 peringkat dari peringkat sebelumnya Di pertandingan selanjutnya Big match papan atas Yaitu Liverpool Leipzig berhadapan dengan Leicester City Pertandingan ini dibenangkan oleh Liverpool Leipzig dengan skor 3-0 tanpa balas Dengan kemenangan ini Liverpool Leipzig kemudian naik ke peringkat 2 Hanya kalah selisih gol saja dari peringkat pertama Jadwal pertandingan selanjutnya Pertandingan pertama Burnley akan berhadapan dengan Crystal Palace Dimana partai ini akan digelar nanti malam pada pukul 00.30 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Dan di pertandingan terakhir Di match day ke-9 Premier League Ialah Wolverhampton berhadapan dengan Southampton Partai ini akan berlangsung pada pukul 3 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Inilah info sepap bola seputar Liga Inggris Yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!